Hai bismillahirrahmanirrahim hari ini SCPM official akan memberi informasi saja ini tentang konstruksi atau bagian rumah kopling Sogun SP dan bagian gear primary ini apa aja yang ada di sini jadi motor ini akan mengganti rumah kopling baru dan disini ada bosing bosing ini ketemu ring ini ring Hai kenapa Bang Roy tempelkan takut per yang kecilnya ini lepas yang ada tiga ini Hai jadi Bang Roy hanya membuka saja ini takut jatuh Hai di sini ada ring Hai mesin di sini ada ring ini pas tuas di sini ada ring dan di sini ada sepi sejenisnya besi kotak jadi kiri ini ngeduduk di Hai sepi ini jadi setelah kiri pengait pompa oli ini Hai kiri pompa oli ini ketemu ring dan ketemu pin yang kotak dan ketemu jiru primary driven ini dan ada ring juga di sini hai 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 ring juga untuk menutup per yang kecil ini makanya Bang Roy tidak lepas takut jatuh itu resikonya Hai udah jelas ya di sini gear ketemu pompa oli Hai dan di ada ada ring dulu ketemu pin kotak atau sepi ketemu kotak atau sepi ketemu gear kecil ini dan ada per ketemu ring lagi dan ketemu bosing jadi bagi yang hobi pasang-pasang sendiri Kenapa Bang Roy mengganti ini karena ini pernah diakalin ini Hai ini 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 goplak Hai ini goplak dan ini jejaknya ada ini pernah diakalin dan untuk rumah kopling atau host kopling yang baru kodenya ini dua satu dua ratus dua puluh kodok di 20-0 kosong A0 giresi primari driven ini originalnya Hai kokonnya kodenya ini aja untuk kodenya di screen shoot saja Hai dua satu dua ratus dua puluh g20 kosong aposok ini darunya jadi untuk pemasangan ini ini gak usah dilepas takut pernya lompat jadi pemasangannya begini cocokin gearnya gear ininya masukin maksudnya udah ngeduduk ini setelah ngeduduk ini dipasang bosing dari sini begini jadi ini tidak terlalu sulit dan setelah ini hoop slav ini dipasang disini hoop slav ini dan ada ring besar dan ring kecil ini dan ini mur 19 kunci 19 ini sama ini juga sama ketebalan mur ini sama jadi ini dipasang disini bisa ini dipasang disini bisa konstruksinya jadi kalau bongkar-bongkar ini memang enaknya pakai impact biar tidak ada pemahatan jadi ditengok lagi ini takut pernya lepas atau jatuh karena pengaruh di kopling jadi setelah ini terpasang ini sudah dikencangkan pasang dulu kampas koplingnya sesuai nomor ini tidak diganti ini karena dulu pernah diganti sekitar 5 tahun yang lalu kalau tidak salah kalau untuk kode part ini kayaknya sudah pada tahu karena belum lama ini ini SIPM pernah upload cara pasang kampas kopling sopun SP dan rumah kopinya ini Bang Rai pasang sesuai nomor ini dan untuk bagian ininya konstruksinya ini ada setut setut ketemu bering bambu ketemu ring dan disini masuk disini dan disini ada sepi dan cocokan ini titik ini ketemu dengan ini titik ini ketemu dengan ini kita mulai buka lagi ini ada titik ini ketemu dengan titik ini jadi klop langsung klop ini jadi tidak mencari lagi dan setelah ini dipasang lebih baik ini dipasang nanti aja dulu ini ini aja dulu per kopling untuk pemasangan ini pakai tangan dulu biar deratnya pas jangan langsung pakai impact jangan langsung pakai impact kalau ini sudah pas pakai tangan baru pakai impact tapi levelnya jangan terlalu banyak ini levelnya jangan terlalu kencang dan setelah ini terpasang baru pasang ini besinya besi berat dan disini ada ring besar dan disini ada ring kecil dan ini mur 19 kuncinya 19 jadi ini sudah terpasang dan nangkop kopling juga sudah terpasang posisi setut begini dan posisi ini begini kalau misalkan ada yang jatuh begini tinggal gini giniin aja disini ada pair dan disini ada ring jadi cukup sekian informasi tentang suku cadang yang ada di rumah kopling sopun S selamat menikmati